Halo semuanya, kembali lagi di Bro Pini Bro Pini kali ini tuh gue akan menumpahkan keresahan gue selama beberapa bulan ini ngeliatin behavior orang di internet seperti biasa yang namanya gue nulis atau gue bikin video itu pasti bermula dari keresahan nah kali ini keresahan gue itu adalah dimana orang-orang di internet banyak banget pake satu kata, yaitu kata open minded dan akhirnya sekarang kata itu jadi bergeser maknanya, dan bahkan itu jadi agak seperti olok-olokan bahkan gue juga pernah sempet stumble across meme open minded starter pack ngomongnya dalam bahasa Inggris dukung feminisme, terus dukung LGBTQIA, terus dia ateis, atau dia benci agama sendiri, gue ngerti humornya dimana gue ngerti ini juga stereotip menurut gue ini semua terjadi karena kita sebagai manusia terlalu mengkotak-kotakan seseorang, menurut gue meanwhile kan yang namanya manusia itu kan sebenarnya kompleks, dan cara berpikir itu kan kompleks tapi karena adanya kekakuan gitu ya, dalam kita melihat seseorang dan kita ada tendensi untuk melabel seseorang dan put someone in a box gitu, ini kategori untuk buat simplifying makanya muncul lah stereotip-stereotip ini dan juga menurut gue fenomena ini erat kaitannya dengan kita-kita yang cenderung suka pakai kata, words atau phrases yang sering kita lihat di internet gitu dan akhirnya kata tersebut meaningnya suka ilang atau loose gitu ya, atau bergeser dari arti awalnya kayak contohnya SJW gitu, social justice warriors langsung orang-orang marah, marah dikit nih cuman protes dan kritis dikit aja langsung bilang SJW lu gitu atau kalau zaman dulu politik tahun 2014, cebong kampret balik lagi ke orang yang stuck di mencoba untuk putting everyone in a box gitu ya, jadi kalau misalnya dilihat ada orang yang dia criticizing Jogowi, lu pasti kampret kalau ada orang lu yang criticizingnya satu lagi pasti bilangnya cebong gitu loh, seakan-akan orang tuh nggak bisa exist in between gitu SJW feminis gitu, sekarang double gitu kan, kayak what does that even mean toxic juga adalah salah satu kata yang overused menurut gue semua pokoknya hal yang menurut dia negatif dan tidak enak pasti bilangnya toxic those internet culture, those languages yang dipakai sama internet user mostly dan menurut gue ini fenomena yang sangat-sangat sering dilihat ya, sangat umum dilihat dan juga makanya gue observasi juga terjadi pada kata open-minded ini nah sebelum gue berlanjut ngomongin tentang open-minded starter pack ini gue pingin back to basic dulu dan ngegali dari awal sebenernya open-mindedness itu tuh apa sih sebenernya orang yang open-minded itu adalah orang yang receptive to many ideas, many information, many arguments dan tujuannya itu adalah untuk bikin komprehensif dan judgment atau decision yang fair dan yang efisien terus selanjutnya orang yang open-minded itu adalah orang yang bisa berempati bisa putting themselves in someone else's shoes walaupun mungkin dia tidak berasal dari kelompok tersebut dia gak pernah punya pengalaman itu tapi dia mencoba untuk gimana ya rasanya gue jadi dia gitu selain mereka juga berusaha untuk mencoba mengerti berbagai sisi berbagai pandangan mereka juga melihat suatu narasi atau suatu isu itu gak kaku it's actually more complicated than that most of the time makanya approach mereka tuh pun juga itu mereka coba untuk gaining insight, gaining knowledge, gaining information as much as possible menurut gue penting buat seseorang untuk bisa jadi open-minded gue pun sebagai individu gue berusaha untuk menjadi open-minded as open-minded as possible karena pertama ini penting dalam proses pembelajaran dan proses kita sebagai manusia atau sebagai individu untuk tumbuh gitu kan untuk menjadi lebih wise, untuk menjadi lebih banyak referensi dan selanjutnya untuk nanti bisa ngebantu kita untuk making better judgment itu terus making better decision juga kalau buat gue pribadi ya gue melihat kalau misalnya lo sebagai manusia tuh kurang referensi gitu kan kayak you're being ignorant kayak kuda aja gitu kan cuma lurus doang, kiri kanan tuh ditutup itu menurut gue susah untuk lo untuk carry on di dalam kehidupan tapi kalau misalnya lagi ngomongin tentang open-minded ini gue pun sadar untuk menjadi open-minded untuk encouraging diri kita menjadi open-minded itu sulit butuh inisiatif dan gue belajar 28 tahun gue hidup untuk punya pemantik dalam diri kita untuk gue penasaran ada apa sih di sisi sana ada apa sih di seberang sana terus dia curious untuk pengen tau yang lain itu sulit for some reason dan kedua manusia itu lebih senang hidup dalam sesuatu yang simple kan suatu dogma gitu dan itu lebih mudah untuk dimengerti kayak contohnya balik lagi ke salah satu fenomena seorang manusia yang pingin mengkotok-kotokkan sesuatu supaya dia lebih gampang untuk mengimajinasikannya di otak gitu kan supaya dia gampang untuk mendefinisikannya juga gitu sih sebenarnya tuh kayak human behavior aja kali ya satunya gue dan stick to udahlah kita gak usah challenging status quo lah udah kayak gini kok udah begini dari dulu udah kita gini aja stay aja ngapain sih gak usah ribet-ribet gitu kan sebenarnya open-minded itu kan bisa diaplikasikan untuk banyak sisi kehidupan ya banyak aspek kehidupan cuma particularly untuk video ini open-minded yang dimaksud adalah ketika lo melihat sesuatu yang berbeda dari lo berbeda dari identitas lo berbeda dari kehidupan lo gitu karena itu kaitannya erat banget dengan being tolerant dengan toleransi terus saya ragu jadi penasaran sebenarnya the true meaning of toleransi itu apa sih ternyata toleransi itu definisinya ada banyak banget dan setiap individu ujung-ujungnya punya definisi sendiri dan versinya mereka sendiri toleransi itu yang paling ideal buat dia itu apa dan itu ternyata wajar-wajar aja kalau yang dari gue baca di Stanford University ada 4 tipe toleransi pertama adalah permission conception yaitu dimana di dalam suatu masyarakat nih ada yang namanya authority dan ada yang kecilnya atau minoritasnya gitu ya jadi disini dinamikanya antara mayoritas dengan minoritas dan di dalam teori yang ini si mayoritas itu menolerir si minoritas asalkan si minoritas itu acknowledging atau mengakui bahwa mereka itu inferior dan yang punya kampung ini berarti si mayoritas gitu yang punya kuasa disini mayoritas jadi jangan macem-macem dan di dalam konsep toleransi yang ini si minoritas itu tidak punya peran yang signifikan di dalam politik atau di dalam kehidupan publik gitu ya yang lebih besar lagi di dalam masyarakat itu terus yang kedua adalah coexistence perception nah kalau disini dinamikanya bukan antara mayoritas dan minoritas yang jelas relasi kuasanya tapi lebih ke beberapa kelompok atau dua lah disini untuk simplifying yang roughly equal secara power secara kuasa dan mereka itu toleransinya itu kesalingan jadi bukannya si satu grup menolerir si grup yang lain tapi lebih ke grup A menolerir si B tapi at the same time grup B juga menolerir si A tapi sewaktu-waktu di antara grup ini akan ada yang tiba-tiba menjadi mayoritas dan bisa sewaktu-waktu mereka akan merasa oh kayaknya gue gak mau lagi nih untuk menolerir si grup yang akhirnya jadi minoritas ini gitu itu bisa terjadi di dalam teori ini yang ketiga ada yang namanya respect conception nah respect conception ini bisa dibayangkan seperti ini jadi di suatu masyarakat ada beberapa kelompok dan beberapa kelompok ini punya background yang berbeda entah itu background etiknya gitu ya kayak kulturnya terus tradisinya terus agamanya nah tapi ketika mereka berada di public space mereka itu percaya pada beberapa nilai yang umum dan bisa diterima sama semua kelompok di masyarakat tersebut nilai-nilai tersebut gak boleh favoring suatu kelompok gak boleh bias terhadap suatu kelompok lain teori yang ini dibagi menjadi dua pertama ada formal equality nah formal equality ini mirip sama yang terjadi di Perancis gitu ya yaitu masyarakatnya terdiri dari banyak perbedaan identitas tapi perbedaan tersebut cukup ditaro di ranah privat aja entah itu kultur mereka atau agama mereka jadi kalau kayak di Perancis itu makanya kenapa orang-orang yang muslim yang perempuan yang pakai jilbab itu gak boleh memakai jilbabnya ketika mereka lagi bekerja karena tempat bekerja itu udah masuk ke public space jujur buat konsepnya ini gue kurang setuju jilbab dan baju sih in general itu udah sebenarnya ranah privat walaupun dia ada di publik tapi sebenarnya ranah privat dan lo harus hargai itu karena toh itu gak mengganggu ranah publik itu gitu loh waktu itu juga sempat narasi ini mau dilakukan juga di Belgia ya tapi setau gue untuk gak jadi correct me if I'm wrong tapi kayaknya sih gak jadi untungnya terus subkategori yang kedua adalah qualitative equality kalau yang di formal equality tadi karena perbedaan identitas itu harus ditaro di ranah privat bisa terjadi intoleransi terhadap kultur atau agama suatu komunitas kayak contohnya ya Islam ini tadi jadi kesannya kok orang mau pakai jilbab kok dilarang orang mau pakai nikah kok dilarang gitu kan padahal ya mereka gak ganggu siapa-siapa gitu nah makanya di qualitative equality ini hal itu dihargai walaupun itu adalah ranah privat karena hal tersebut penting untuk si komunitas tersebut teori yang keempat namanya esteem conception di dalam konsep atau teori ini semua orang itu gak cuma harus menghargai satu sama lain menghargai perbedaan itu mereka juga merasa bahwa perbedaan tersebut gitu ya entah nilai-nilai apa itu juga bisa memberikan value yang baik untuk public space untuk kolam yang lebih besar lagi yaitu di masyarakat walaupun ada beberapa hal tetap yang mereka merasa oh ini salah nih oh atau ini gak sesuai nih sama value gue walaupun begitu nah ini sebenernya gue ngeliatnya mirip sama attitude gue selama ini gue sebagai muslim terus gue merasa agama lain yang exist itu juga memberikan hal yang positif karena agama-agama tersebut juga mengajarkan kebaikan dan memberikan impact yang positif buat masyarakat tapi gue tetap merasa ada beberapa hal dari agama tersebut terutama yang udah soal akidah itu yang salah di mata agama gue dan itu fair-fair aja nah kalau ngomongin tentang toleransi dan open-minded itu ada satu narasi atau satu argumen yang gue juga sering denger nih katanya lu open-minded katanya lu toleransi kok lu kontra sama argumen gue padahal argumennya si orang ini kita melihatnya udah lumayan bisa dibilang agak hateful agak berbahaya udah borderline sedikit misalnya xenofobik lah udah lumayan racist lah untuk hal ini ada suatu teori dari Karl Popper namanya the paradox of tolerance TLDRnya the paradox of tolerance ini maksudnya adalah kalau misalnya kita sebagai orang yang tolerir dan kita merasa harus cultivating atau creating suatu masyarakat yang tolerir juga kita gak bisa menoleransi sesuatu yang intoleran karena kalau kita tetap membiarkan hal itu terjadi dan tetap ada di masyarakat kita lama-lama masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang intoleran juga gue mau ambil contoh gue terhadap orang-orang yang misoginis gue sering banget encounter atau bertemu sama orang-orang yang seperti ini yang merasa bahwa patriarki itu adalah the way to go kalau misalnya perempuan itu dibawahnya cowok ada orang-orang tersebut yang bilang git katanya lu open-minded katanya lu toleran kok lu gak bisa sih toleran sama belief gue atau kepercayaan gue kalau ya perempuan itu emang di bawah gitu derajatnya yang namanya toleransi itu kan gak cut and dry gitu loh yang pingin gue lakuin adalah membuat masyarakat yang bisa eradicating gender stereotypes yang bisa all for equality gitu loh kalau misalnya gue mentolerir ide-ide yang patriarki dan ide-ide misoginis hal itu tidak akan gue capai menjatuhannya gue malah kontraproduktif sama apa yang bikin gue lakuin terus mungkin ada juga yang berargumen tapi kan setiap orang bisa aja berbicara setiap orang punya hak untuk punya freedom of speech freedom of expression dan itu memang bener setiap orang memang punya hak yang berbicara tapi balik lagi sama seperti toleransi yang namanya freedom of speech atau freedom of expression itu gak cut and dry itu semua harus ada konteksnya terus juga harus ada intensinya buat apa gitu kalau tujuan orang dalam practicing freedom of speech dia itu untuk menyebarkan suatu kejahatan gitu kan agenda-agenda yang buruk gitu kan yang bisa akhirnya harming atau merugikan orang lain menurut gue hal itu ya harus bisa kita counter I mean kalau dalam yang namanya social justice ya counter narrative itu penting menurut gue beberapa tahun lain lalu gue pernah ditanyain sama temen gue temen gue ini perempuan dan dia itu datang dari Eropa Timur gitu sekarang dia tinggal di UK dia pernah nanya sama gue lu bisa jelasin gak kenapa lu pake kerudung gitu kan menurut gue kerudung itu adalah bentuk oppression gitu tapi setelah percakapan itu yang panjang itu gitu kan dia tetep bilang oke gue ngerti maksud lu tapi gue tetep gak setuju kalau buat gue dia punya hak untuk berbicara seperti itu dia punya hak untuk tidak setuju value yang gue pegang dan value yang ada di agama gue itu fair-fair aja cuma berbeda kasusnya kalau ada orang yang dia gak suka sama agama gue dia gak setuju sama value-value yang agama gue punya tapi dia being hateful contohnya apa misalnya mocking Rasulullah bikin karikatur Rasulullah di saat jelas di agama gue kalau menggambar Rasulullah itu gak boleh atau misalnya kayak yang beberapa waktu lalu terjadi menyobek Quran for no reason mungkin karena dia benci mungkin dia atau gimana gitu kan itu menurut gue udah bukan freedom of expression lagi itu udah you are being hateful itu jatuhnya udah blasphemy menurut gue begitu juga gak dengan kalau lo racist ke orang lain misalnya ada orang putih gitu dia gak suka sama orang people of color for no reason gue juga gak ngerti kenapa tapi kan ada orang-orang seperti itu oke I guess it's still fair tapi kalau dia udah membunuh udah ngeludahin udah saying the n-word atau saying the words yang intinya itu merendahkan itu udah beda lagi itu tandanya lo udah being xenophobic dan ranahnya udah bukan ke freedom of speech atau freedom of expression lagi dan kenapa gue juga tidak terlalu percaya pada freedom of speech atau freedom of expression yang absolute adalah karena those hateful or those dangerous ideas at some point bisa encouraging orang-orang untuk mentransformasikan ke dangerous behavior contohnya gini sejak Donald Trump menjadi presiden dan berada di White House data menunjukkan kalau hate crime terhadap imigran terhadap muslim gitu ya itu naik di Amerika dan buat gue tuh masuk akal karena dari awal sebelum dia jadi presiden campaign dia itu udah racist banget udah sexist banget gitu kan udah xenophobic jadi orang-orang yang sebenernya itu racist atau punya tendensi untuk benci sama kaum lain itu seperti dapet encouragement dari orang figur penting di politik ini dia aja boleh nih ngomong kayak gini oke gue akan makesekusi lagi lebih jauh yaudah akhirnya sekarang orang-orang bisa unapologetically being racist nulis swastika make America white again atau segala macem sampai ada shooting menurut gue kalau kita melanggengkan freedom of speech yang absolute kita sama aja melanggengkan atau menormalisasi behavior yang berbahaya dan balik lagi akan counterproduktif dengan misi yang kita punya yaitu kita ujung-ujungnya kan siapapun lo lo pingin punya komunitas atau masyarakat yang aman gitu kan yang saling bisa respect satu sama lain nah kalau misalnya ngomongin tentang toleransi gitu ya tentang batasannya apa sih seseorang sampai dia itu bisa dianggap udah kriminal atau ilegal itu gue juga menemukan teori lain yaitu dari John Stuart Mills teorinya itu tentang harm principle gitu lah disini dia ngomongnya tentang negara sih negara dan authority authority tuh gak boleh mengintervensi hanya sekadar behavior tersebut kultur tersebut atau whatever it is itu gak disukai sama masyarakat authority baru bisa intervensi kalau hal tersebut udah merugikan orang contohnya alkohol alkohol itu kan sebenernya kalau buat gue pribadi ya tidak baik tapi berdasarkan teori ini hal itu tidak cukup untuk akhirnya pemerintah untuk intervention untuk melakukan sesuatu barulah kalau misalnya orang yang minum alkohol dia di UI gitu kan terus dia bunuh orang nah itu barulah boleh itu ilegal itu kriminal nah sekarang gue pengen sedikit membagikan pengalaman gue gimana gue belajar tentang toleransi versi gue sejak gue di Jerman ini masyarakat yang gue berada sekarang itu terdiri dari banyak grup lain banyak komunitas lain dengan identitas yang berbeda-beda entah itu identitas seksualnya dia entah itu identitas gendernya dia identitas tradisinya dia kulturnya dia agamanya dia pokoknya macem-macem gue itu sadar akan identitas gue yaitu disini identitas yang paling marginalnya adalah gue sebagai muslim gitu ya gue disini butuh untuk diterima oleh masyarakat maka dari itu gue harus bisa menerima eksistensi masyarakat lain dalam public sphere gue sekarang kondisi gue sekarang yang harus gue prioritaskan itu adalah perdamaian gue sama orang lain gue disini mau hidup ya hidup secara nyaman aja damai aja nah cara gue untuk bisa mendapatkan itu adalah gue juga harus being respectful ke orang lain gitu buat gue itu no brainer gue tuh hanya sekian persen dari banyak banget komunitas lain yang jauh dan yang beririsan gitu dan intinya sebenarnya satu value yang harus kita angkat itu adalah value damai gitu dalam memasyarakat perbedaan identitas perbedaan nilai itu sesuatu yang gak bisa dihindari ya terima eksistensinya saja as long as it's not harming anyone you know panjang karena ini tema yang menurut gue menarik banget dan cukup triggering gue ya bisa dilihatnya gimana gue banyak berceleteh di video ini tapi semoga pesan yang gue ingin sampaikan tersampaikan dengan baik dan gue tau banget kalau misalnya kalian punya banyak hal-hal yang ini dibebatkan gitu karena yang namanya hal-hal kayak gini kan it's not absolute ya bukan ibaratnya matematika segampang satu sama satu itu pasti dua gitu ibaratnya gak gitu gitu semua pasti ada banyak sisinya banyak perspektifnya banyak pro kontranya dan I think it's fair enough gitu loh bisa diskusin juga saling bersekusi di comment section nih biar seru nanti ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya dan sehat-sehat terus pake masker terus jaga jarak terus jaga kesehatan udah ya tadi bilang udah sih sama bahagia terus jangan lupa soalnya kata pemerintah bahagia itu bisa bikin badan jadi sehat terus gak kena covid katanya gitu ya gak tau ya sampai ketemu di video selanjutnya dadah abone ol